Intro Oke, halo teman-teman semuanya balik lagi di channel Youtube MomAndre Kali ini saya mampir lagi ke mobil second berkualitas Ada showroom namanya MP Car Garage Dan sekarang kita ditemani oleh marketing ataupun pengelola dari showroomnya Bareng Mas Yosep Apa kabar Mas? Baik, sehat tentunya Sehat ya? Nah teman-teman, buat teman-teman yang nyari mobil second berkualitas MP Car Garage ini soal kualitas gak usah diragukan lagi Semua mobilnya tinggal pake semua ya bro ya Nah bro, buat sekarang ini kan lagi masa pandemi nih Apakah MP Car Garage sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik? Oh sudah dong tentunya Jadi sebelum pengiriman atau apa, pasti kita udah fogging dulu Dan marketing juga tiap masuk kita semprot disinfektan Terus di cairan disinfektan juga kita tersedia semua, jadi aman Oke, jadi semua mobil yang dibeli oleh teman-teman dan yang ready disini semua sudah disemprot disinfektan ya? Kita fogging semuanya Secara rutin dan teratur ya bro ya? Rutin terus Nah bro, kalau buat teman-teman semua yang ingin melihat mobil-mobil yang ada disini Ini alamat lengkapnya ada di mana bro? Untuk alamat lengkapnya ada di Bursa Otomotif Mangga 2 Square Lantai LG Lot L No. 5-6 Untuk lebih tepatnya ada di bawahnya Hotel Novo Hotel Oke, cari saja showroom namanya MP Car Garage ya bro ya? Iya, betul MP Car Garage Nah, ada yang lebih gampangnya lagi, teman-teman bisa melakukan transaksi di rumah juga ya bro ya? Betul Nah, termasuk test drive, semuanya di rumah bisa bro? Bisa semuanya Oke, kalau misalkan nih unit yang di test drive itu nggak jadi dibeli oleh teman-teman, nggak masalah itu bro? Nggak masalah sih Nggak masalah ya? Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin test drive ataupun ingin transaksi di rumah Bisa coba hubungin langsung Mas Yosep, nomor telepon dan WA-nya berapa Mas? Untuk nomor saya di 08-7-nya 4x-332-562 Oke, itu nomor telepon dan WA ya? Iya, cuman kalau misalkan mau showing unit di rumah, paling kita cocokin dulu harganya berapa Misalkan udah cocok, tinggal transfer booking fee, kita langsung showing unit ke rumah Pelunasan di rumah nggak masalah ya? Pelunasan di rumah nggak masalah Nanti untuk yang lainnya jika misalkan mau lihat kondisi mesin atau apa, kita bisa videokan dari WhatsApp Nah, jadi lebih aman juga teman-teman Bisa video call juga bareng Mas Yosep Dan kalau misalkan teman-teman beli mobil di sini Cash, kredit, tuker tambah, semua bisa dibantu bro Bisa semuanya Semua bisa dibantu ya? Oke, kita akan bahas aja satu per satu mobil yang ada di sini Ini mobil yang pertama, ada mobil apa bro? Ini namanya Pajero Sport tipe Dakar Niknya 2018 Enika-nya 2018? Iya, yang udah Sandroff, Dakar Oke, ini diesel 4x2 ya bro ya? Diesel 4x2 Odometer udah jalan berapa? Kilometer 50 ribu, servis rekod resmi Servis rekod resmi Mitsubishi ya? Iya, rutin Oke, mobil tinggal pakai bro? Siap pakai ini mah Siap pakai ya? Servis rekod Harga yang ditawarkan sekarang berapa bro? Untuk harga OTR kreditnya kita bukanya di 425 juta Sorry, berapa bro? 425 juta 425 juta Untuk simulasi kreditnya bro? Untuk simulasi kreditnya kita di total DP-nya 93 juta Angsurannya 9,3 jutaan x 59 bulan Oke, harga cash dan kreditnya boleh nego langsung saja Betul Hubungin langsung saja Mas Yosep ya? Siap Nah ini bro, pajaknya bulan 7 panjang atau seperti apa? Oh ini super panjang banget Siap pakai? Tahun depan Tahun 2022? Oke, pajaknya berapa sih? Pajaknya ini kurang lebih sekitar 8 jutaan ya? Sekitar 8 jutaan ya? Oke, kita lanjut saja bro Ini ada Kijang Innova Ribbon ya? Iya Ini tipe dan tahunnya seperti apa bro? Ini tipe G-Diesel Matic G-Diesel Matic? G-Diesel Matic Tahun berapa? 2018 2018 2018? Tangan pertama pajaknya panjang Bulan 2 tahun depan Kilometer berapa nih? Kilometer ini 60 ribuan service record Astra Service record Astra ya? Betul Oke, buat teman-teman yang nyari Innova Ribbon di Sall Ini ada unitnya mobil tinggal pakai aja ya? Tinggal pakai Harga berapa bro? Harganya di 295 juta 295 juta ya? Simulasinya berapa tuh? Simulasi kreditnya total DPN 62 juta Angsurannya 6,6 x 5 tahun 6.605 tahun? Iya Oke, DP-nya cukup 40 jutaan untuk Innova Ribbon di Sall ya bro ya? 62 Oh, 62 juta ya? Oke, pajaknya sekitar berapa bro? Pajaknya ini kurang lebih 6 jutaan ya? 6 jutaan per tahun ya? Oke, kita lanjut bro Nah, ini ada mobil yang sekarang lagi hype banget nih Ada Jeep ya? Ini ada spesial banget ini Udah coating Oh, udah coating juga? Ini Jeepnya tipe apa bro? Ini Jeep Wrangler Sahara Wrangler Sahara? 2011 2011 Kilometernya 60 ribuan Berapa? 60 ribuan 60 ribuan Harganya sekarang berapa bro? Harganya ini kita buka di 745 juta 745 juta? Iya, rare banget lah ini mah pokoknya Tinggal pakai aja ya? Tinggal pakai Pajak juga bulan 3 Platnya juga dapat satu angka Cantik banget Wah, pajaknya ini panjang ya? Pajak panjang Oke, teman-teman bisa cek unitnya sekalian test drive Di MP Car Garage teman-teman Masih banyak Masih banyak Kita lanjut lagi Ini ada Alphard ya? Velfire Oh, Velfire Iya Velfire tahun berapa ini bro? Ini tipe ZG Audio Less 2014 Cuman dia Udah upgrade Pemper depan dan belakang Grillnya model Tipe GS Sport Oke Tampilannya model tipe GS ya? Iya Masih tadi lihat di interior Engine startnya model GS juga ya? Iya betul Model GS Cuman bagi yang mau part orinya Kita juga ada Oh, jadi ada dua partnya ya? Bisa original look Bisa tampilan GS seperti ini ya? Ini kilometer berapa bro? Kilometer Rp89.000 service record Astra Service record ya? Iya Harga berapa bro? Harganya kita buka di 450 juta 450 juta? Simulasi kredit Simulasinya total DP dari 117 juta Angsuran 11 juta Kali 4 tahun 11 jutaan 4 tahun ya? Iya Oke Velfire teman-teman Tampilannya seperti GS Termasuk velaknya juga ukuran gede ya? Ring berapa tuh? Ring 20 ini Ring 20 ya? Betul Oke Pajaknya sekitar berapa nih? Buat Velfire Pajaknya kurang lebih 10 jutaan lebih 10 jutaan? Iya Kita lanjut bro Selain Velfire Ada double cabin ya? Wah ini bareng colorisil banget ini Wah ini keren banget sih Parah nih Mitsubishi siapa nih? Pemakaian pribadi Ini Serada Triton Exit tipenya Exit tipenya ya? Iya 4x4 double cabin diesel Tahun berapa ini bro? Ini 2017 2017? Kilometer baru 22 ribuan Service record resmi Wah baru 20 ribuan? Iya Jarang banget double cabin second Kondisi super mulu Seperti ini teman-teman Harga berapa nih? Untuk harganya Kita buka di 385 juta 385 juta? Dengan simulasi berapa tuh? Simulasi kreditnya Total DPS 121 juta Angsurannya 8,7 x 47 bulan 4 tahun 8 juta 700 x 47 kali bayar ya? Eh 47 kali bayar Benar Pajaknya bulan 11? Bulan 11 Pajak per tahun berapa bro? Pajak per tahun ini kurang lebih Sekitar 8 jutaan kali ya? Sekitar 8 jutaan Oke Double cabin mulus Kilometer baru 20 ribuan teman-teman Kita lanjutkan lagi Ada Fortuner ya bro ya? Ini tahun berapa bro? Ini tahun 2013 Ini yang 4 x 4 Tipe V bensin Matic Oke Ini penggerak 4 roda teman-teman Betul Kilometer berapa bro? Kilometer 92an Service record Untuk harganya juga Di 265 juta 265 juta? Dapat Fortuner 4 x 4 ya? Betul Bro Kalau mau kredit Kira-kira seperti apa ini bro? Ini bisa DP minim banget nih Total DP hanya 25 juta aja Wah 25 juta? Iya Bawa pulang Fortuner ya? Betul Berapa hari kerja bro? Prosesnya bro? Proses 3-5 hari kerja lah Sampai 5 hari kerja Setelah data lengkap ya? Betul Pajaknya bulan Agustus hidup ya bro ya? Hidup Pajaknya berapa ini bro? Pajaknya kurang lebih 5-6 jutaan 5-6 jutaan? Oke dengan DP di angka 20 jutaan Teman-teman bisa bawa pulang Fortuner Prosesnya maksimal 5 hari kerja Setelah data lengkap teman-teman Kita lanjutkan lagi Masih banyak Kita mulai dari BMW deh ya bro Oke Ini BMW apaan bro? Ini 320i LCI eksekutif Ini yang kode body S90 ya? Iya Tipe S90 Oke tahun berapa ini bro? Ini 2011 yang eksekutif 2011? Kilometer berapa nih? Kilometer ini antik banget 43 ribuan 43 ribu? Service record nggak? Service record dong tentunya Service record BMW teman-teman Nah ini harganya berapa bro? Harganya ini kita buka di 215 juta 215 juta? Masih bisa kredit nggak sih bro? Untuk kredit bisa Simulasinya berapa tuh? Simulasinya ini kurang lebih total DP sekitar 90-100 juta paling ya 90-100 jutaan ya? Oke BMW S90 Ini masih original semua ya? Masih ori semua Pajaknya sekitar berapa bro? Pajak kurang lebih sekitar Sekitar 5 jutaan ya? Sekitar 5 jutaan Oke kita lanjut lagi bro Masih sedan Ada Toyota Camry ya? Ini Camry tipe V 2014 V 2014 tahun berapa ini? Ini tahunnya 2014 Tipe V Oh sorry Kat Camry tipe V Tahun 2014 Kilometer berapa bro? Kilometer 80 ribu Servis Rikot Astra Servis Rikot Astra ya? Betul Harganya sekarang berapa bro? Harganya murah meriah 215 juta aja 215 juta? Iya DP-nya berapa nih? Total DP di 48 juta Angsuran 5,6-an selama 4 tahun DP 40 jutaan Dengan ciciran 5 jutaan selama 4 tahun ya bro ya? Betul Pajaknya berapa nih buat Camry? Pajaknya ini kurang lebih sekitar 5-6 juta ya? 5-6 jutaan Ini juga masih ori semua ya bro ya? Masih ori Tangan pertama dari baru Tangan pertama dari baru Mobil tinggal pake ya? Iya Selain Camry Ada hatchback ya? Iya Kita ada Civic hatchback Tahun berapa ini bro? Ini 2018 2018 Betul Kilometer udah jalan berapa bro? Kilometer baru 30 ribuan aja Service Rikot 30 ribuan? Service Rikot Honda? Resmi Honda Sekarang harganya berapa bro? Harganya kita buka di 359 juta 359 juta Betul Oke kalau teman-teman penasaran berapa DP dan aksurannya bisa hubungin langsung saja ya bro ya? Iya betul Ini pajak bulan 4 panjang? Panjang tahun depan Tahun 2022 Pajak per tahun berapa bro? Pajaknya kurang lebih sekitar 5-6 jutaan 5-6 jutaan ya? Selain Civic hatchback ada sedan lagi Mercedes C-Class ya? C-Class betul Tahun berapa ini bro? Ini tahun 2013 sorry 2013? Ya tipe C-200 C-200 Oke ini kilometer berapa bro? Kilometer 30 ribuan antik banget Full Rik Baru 30 ribuan? Service Rikot ya? Service Rikot Tangan pertama dari baru Full Rik Oke kondisi seantik ini harga berapa bro? Harganya cukup 268 juta aja 268 juta Betul Dapet Mercy kondisi tinggal pakai dan sangat antik teman-teman Iya Pajaknya sekitar berapa nih buat Mercy? Pajak kurang lebih sekitar 7-8 jutaan ya? 7-8 jutaan ya? Iya Pajaknya dia bulan 5 panjang ya? Panjang Sampai 2022 ya? Iya Oke kilometer kecil harga di 260 jutaan teman-teman Kita lanjutkan lagi ada Honda Jazz ya? Iya Ini Honda Jazz tahun berapa dan tipe waktu bro? 2016 RS manual RS manual? Betul Cukup jarang ya? Jarang Oke ini kilometer berapa bro? Kilometer 60 ribuan service record Honda resmi 60 ribuan? Iya Harganya berapa nih? Harganya ini kita buka 179 jutaan 179 juta? Dengan simulasi berapa tuh? Total DP-nya di 33 juta Angsuran 4,2an selama 5 tahun 4.200.000 5 tahun ya? Iya betul Pajaknya sekitar berapa bro? Pajak kurang lebih sekitar 4 jutaan Sekitar 4 jutaan Honda Jazz RS 2016 Transmisi manual Ini modelnya yang velgnya sudah hitam ya bro ya? Iya ini yang udah TV floating udah facelit Bener Nah teman-teman bisa sekalian test drive Check unitnya Cash dan kredit semua bisa dibantu Di belakang masih banyak ya? Belakang ada lagi Ada Toyota Rush ya? Rush Ini nicknya 2020 TRD Sportivo bro? TRD Sportivo Polo Original Kilometer berapa nih? Kilometer ini 21 ribu service record resmi 21 ribu service record? Harga berapa bro? Harganya di 225 juta 225 dengan simulasi berapa tuh? Untuk ini total DPnya di 47 juta Angsuran 5,1an 5 tahun 5 juta 100 selama 5 tahun? Iya Kondisinya luar biasa mulus Dengan kilometer baru 20 ribuan teman-teman Pokoknya mobil tinggal pake ya? Tinggal pake aja Pajak berapa bro? Pajak ini kurang lebih sekitar 4 jutaan Sekitar 4 jutaan Oke selain Toyota Rush Masih ada SUV Mitsubishi Outlander ya? Iya Outlander tipe PX Action PX Action Bedanya apa nih dengan Bedanya ini ada LED Ada di RL-nya ya? LED sama aksen di apa? Chrome yang di Spion Oke Sama di ini Yang Persnelling Oh oke Dia modelnya bullet Kayak sport Benar Nah dengan tipe paling tinggi ini Kilometer udah jalan berapa bro? Kilometer ini 59 ribu service record resmi 59 ribu? Betul Harga berapa sih bro? Untuk harganya kita buka di 232 juta 232 juta Iya 232 juta Dengan simulasi berapa tuh? Total DP nya 42 juta Angsuran 5,4an 5 tahun 5,4 jutaan 5 tahun ya? Iya Oke teman-teman yang nyari Outlander Tipe paling tinggi Sudah panoramik juga ya? Sudah Harga di kepala 200 jutaan teman-teman Pajak berapa nih bro? Pajak kurang lebih 5-6 juta 5-6 juta? Iya Selain Outlander Masih crossover SUV Ada CX-5 ya? Iya ada lagi CX-5 ini Tahun berapa bro CX-5 nya? Tipe Grand Touring 2014 GT 2014 Iya udah sunroof Oke audio udah bose ya? Udah bose Kilometer berapa bro? Kilometer ini 70 ribu service record 70 ribu service record? Harga sekarang berapa bro? Untuk harganya kita buka di 225 juta 225 juta? Iya Dapat SUV dengan feature premium teman-teman Betul Audionya premium, sunroof Sky Active Sky Active juga Iya Kredit DP berapa nih bro? Kreditnya kita buka di 225 Total DP nya 51 Angsuran 5,8 4 tahun 4 tahun Ini mesin yang 2500 ya? Betul Pajaknya bulan berapa tuh bro? Pajaknya ini bulan 2 Panjang Panjang ya? Panjang mbak Pajaknya berapa bro? Pajaknya kurang lebih 5-6 jutaan 5-6 jutaan Dan di pojok ada Toyota Yaris ya? Di pojok lagi kita ada Toyota Yaris TRD Sport Tipo yang udah all new Oh model yang baru ya? Iya model baru Oke ini kilometer berapa bro? Di kilometer antik 9.000 Polo Orisinil Baru 9.000? Iya Tahun berapa sih bro? 2019 2019? Iya Oke harga berapa bro? Untuk harga kita bukanya di 225 juta Langsung aja bawa pulang ya 225 ya DP berapa tuh? DP nya 47 Angsuran 5,1 Selama berapa tahun tuh? 5 tahun 5 tahun? Iya Pajak Yaris berapa tuh bro? Pajaknya kurang lebih sekitar 4 jutaan Sekitar 4 jutaan Mesin 1.500 ya? 1.500 Oke kilometer di bawah 10.000 Pastinya service record ya bro ya? Betul Buku service semua lengkap ya? Lengkap Oke Nah itu teman-teman update stock dari MV Car Garage Banyak mobil second berkualitas Pokoknya kalau soal kualitas Teman-teman bisa cek langsung saja Mau cek ke bengkel resmi Bawa montir sendiri Gak masalah ya bro ya? Dan pastinya disini sudah Melakukan protokol kesehatan Dengan sangat baik Dan mobil yang ada disini Semua sudah divogging Secara teratur ya bro ya? Betul Oke seperti inilah Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Mudah-mudahan kita semua Sehat selalu Dan terima kasih banyak Mas Yosef ya Sampai jumpa mas Oke Sampai jumpa Sampai jumpa